Suyun Mendengar itu, Huairu Muyu sedikit mengernyit, lalu santai lagi, dia tenggelam dalam ingatannya, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, ini sedikit misterius, sedikit aneh, aku tidak bisa melihat melalui itu. Apa yang kamu rasakan? Aku juga tidak tahu. Oh, Huairu Muyu meliriknya dengan mata hitamnya, penampilanmu. Jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Bagaimana mungkin? Huairu Muyu menggelengkan kepalanya, meskipun saya memiliki beberapa keterikatan dengannya, saya, Huairu Muyu, bukan wanita biasa, terlebih lagi, dia sudah menjadi rekan kultivasi ganda anda, bagaimana saya bisa memintanya untuk menjadi rekan kultivasi ganda saya? Mendengar itu, Huairu Muyu terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak, saya katakan, adik Muyu, pikiranmu terlalu naif. Hahaha, ini adalah dunia bela diri tertinggi, di tempat ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, jika Suyun ingin kamu menjadi pendamping kultivasi gandanya, kamu tidak memiliki cara untuk menolak. Tidak ada yang akan menghentikannya, Anda hanya dapat mengatakan bahwa Anda tidak mau, tetapi Anda tidak dapat menolak. Lagi pula, dia saat ini praktis menutupi langit dengan satu tangan. Huairu Muyu terdiam. Tapi dari kelihatannya, Suyun sepertinya tidak memiliki niat itu. Hu Kian Mei tertawa. Dia bukan orang seperti itu. Huairu Muyu menindak lanjuti. Sepertinya kamu memiliki kesan yang baik tentang dia. Hu Kian Mei menggoda. Huairu Muyu memikirkannya, ekspresinya acuh-ta'acuh, dan nadanya sangat tenang, kesan yang bagus. Bagaimanapun, Suyun dan saya harus mengalami hidup dan mati sebelumnya, jujur saja, jika bukan karena Suyun menyelamatkan kami berkali-kali, saya khawatir kami tidak akan berbicara di sini hari ini. Meskipun saya tidak mengerti Suyun, saya mencoba memahaminya, memahaminya, dan mencoba memahami apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tentu saja, saya tidak melakukan ini karena saya menyukainya. Titik awal saya hanya untuk membalasnya. Jika bukan karena dia, keluarga Huairu mungkin tidak akan seperti sekarang ini. Aku berhutang terlalu banyak padanya. Namun, terhadapnya, saya tidak terbatas untuk membalasnya. Mungkin ada beberapa alasan lain. Alasan lain. Hu Kian Mei sepertinya tertarik, sepasang mata bunga persik menatap Huairu Muyu. Huairu Muyu menatapnya dan hendak berbicara, tetapi saat itu, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar, diikuti oleh suara cemas pelayan, Nona. Nona, itu buruk. Dentang. Pelayan mendorong pintu dan menerobos masuk, berteriak, Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang. Seseorang di sini untuk menimbulkan masalah. Menyebabkan masalah. Huairu Muyu mengerutkan kening, siapa yang berani membuat masalah di sini. Tidak, itu tidak menimbulkan masalah. Sepertinya menimbulkan masalah juga. Aku. Aku juga tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang itu. Mereka. Mereka tiba-tiba terbang ke kota dan mengancam untuk menemukan Nona Kian Mei dan mereka mulai berkelahi dengan para ahli dari kamar dagang kami. Itu di kota. Banyak penjaga pergi ke sana. Pidato pelayan agak kacau, dan lidahnya agak terikat. Tapi untungnya, maksudnya diungkapkan dengan jelas. Huairu Muyu secara alami tidak acuh, dia segera keluar dari rumah. Melihat itu, Hu Kian Mei yang berada di tempat tidur segera mengikuti. Mencari saya, siapa itu? Hu Kian Mei curiga. Pihak lain berani secara terbuka datang ke kota utama aliansi 100 pertemuan Bei yang untuk menimbulkan masalah, dia jelas bukan orang biasa. Huairu Muyu dan Hu Kian Mei pertama-tama mengumpulkan sekelompok ahli master roh langit yang diundang dengan banyak uang, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju area di mana masalahnya. Tempat terjadinya masalah sebenarnya adalah gerbang selatan kota utama. Saat mereka mendekati gerbang selatan, mereka bisa mendengar suara ledakan udara. Bumi tiba-tiba bergetar, dan kemudian tanah terbelah. Langit sedikit gelap, dan bau darah yang kental bertiup seperti gelombang. Mencium bau darah, wajah Hu Kian Mei dan Huairu Muyu berubah. Semua orang berbelok di sudut jalan dan melihat gerbang selatan. Namun, pemandangan di gerbang selatan sangat mengejutkan. Para pembudidaya nakal di gerbang selatan melarikan diri dengan panik, dan penjaga kota utama bertarung dengan beberapa penggarap roh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seluruh gerbang selatan telah lama dihancurkan, dan ada lubang besar di tembok kota. Seorang pria mengenakan jubah kuning besar berdiri di udara dengan tangan bersilang di dadanya, menatap orang-orang di bawah dengan jijik. Aku penguasa surgawi Kaisar Timur. Izinkan saya bertanya lagi, siapakah Hu Kian Mei? Su Yun. Di mana itu? Pria berjubah kuning itu berteriak. Penguasa surgawi Kaisar Timur. Wajah Huairu Muyu berubah. Beberapa orang bahkan lebih gemetar ketika mendengar ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang datang ke kota utama untuk menimbulkan masalah sebenarnya adalah ahli tertinggi ini. Dia adalah ahli tertinggi yang menurut Su Yun pernah dia lawan di dunia pedang sebelumnya. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat Spirit Emperor. Hukian Mei terkejut, dan berseru pelan. Kaisar Roh. Wajah Huairu Muyu menjadi jelek. Di seluruh bayang, ada berapa banyak keberadaan di tingkat Kaisar Roh. Jika orang seperti itu muncul di sini, kemungkinan penggarap roh di kota utama tidak akan bisa menghentikannya. Of, of, of. Pada saat ini, beberapa suara renyah terdengar. Huairu Muyu dan yang lainnya dengan cemas mengangkat kepala mereka untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa beberapa penjaga telah dibunuh oleh bawahan penguasa langit Kaisar Timur. Mayat mereka jatuh ke tanah, dan darah segar mengalir kemana-mana. Sama seperti jiwa mereka bocor keluar, mereka tersedot ke perut Kaisar Timur Kaisar Surgawi, dan mati. Hah. Ketika preman yang diundang oleh kamar dagang Huairu melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Nonahu, pikirkan cara untuk memberitahu Suyun dengan cepat, biarkan dia mengundang orang-orang dari Sekte Setan Sejati, atau langsung menghubungi Sekte Setan Sejati, dan lihat apakah para ahli dari Sekte Setan Sejati dapat datang dan membantu kami. Jika tidak, jika Bei yang tidak dapat dilindungi, kamu dan aku akan mati. Huairu Muyu menoleh dan berkata dengan tenang kepada Hukian Mei. Saya mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menahannya. Cepat dan lakukan. Baiklah. Hukian Mei mengangguk, dan segera berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, telapak tangan emas yang sedih dengan keras menabraknya. Hukian Mei menjadi pucat karena ketakutan, dan segera mengelak ke samping. Ketika telapak tangan mendarat di tanah, itu langsung membentuk cetakan tangan di tanah. Bagian dalam cetakan tangan mendesis saat tanah terkorosi. Betapa menakutkan, jika dia terkena telapak tangan ini, dia pasti akan mati. Hukian Mei mengatupkan giginya dan menatap penguasa surgawi Kaisar Timur, hanya untuk melihatnya berbicara, karena kamu di sini, jangan pergi, kalian belum menjawab pertanyaanku. Cepat katakan padaku, siapa Hukian Mei, di mana Suyun. Jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak punya pilihan selain membantai kota ini. Saat suara-suaranya memudar, ekspresi semua orang berubah. Alam surga segudang memiliki tatanannya sendiri, dan Bei yang juga memiliki tatanannya sendiri. Jika Anda membantai Bei yang tanpa alasan, apakah Anda tidak takut menarik ketidakpuasan dari ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya di alam surga segudang? Huairo Muyu mengepalkan tinjunya dan berkata, Ketika penguasa surgawi Kaisar Timur mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, Hahaha, gadis, kamu terlalu naif. Di alam surga segudang, kekuatan bela diri adalah yang tertinggi. Di sini, siapapun yang memiliki tinju terbesar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ranah macam apa itu ranah Wan Hua, bukankah mereka juga menghadapi malapetaka? Kamu hanyalah Bei yang kecil, siapa yang peduli dengan hidup dan matimu? Heh, nak, jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh menyerahkan Suyun dan Hukian Mei itu, jika tidak, Bei yang akan menjadi alam Wan Hua kedua. Segera setelah dia mengatakan itu, lingkaran cahaya kuning gelap meledak dari tubuh Kaisar Timur Penguasa Langit, lingkaran cahaya itu menyebar ke segala arah seperti riak, dan dalam sekejap mata, itu menerangi seluruh kota utama. Semua penggarap roh di kota utama diserang oleh lingkaran cahaya, dan semuanya berlutut di tanah. Hukian Mei dan yang lainnya juga merasa sulit untuk bertahan, kaki mereka mulai gemetar, dan dorongan untuk mengambil penguasa surgawi Kaisar Timur sebagai tuan mereka muncul di hati mereka. Serangan mental Wajah kecil Huairou Muyu sangat pucat, dia dengan cemas mengaktifkan salah satu harta sihir pelindungnya untuk memblokir serangan, tetapi bahkan dengan harta sihir diaktifkan, pikirannya masih gemetar, tidak dapat bertahan. Tak seorang pun di kota utama adalah tandingan penguasa surgawi Kaisar Timur. Kedatangannya seperti turunnya dewa. Nona Huairou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hukian Mei memegang pedang Kaisar Li, tubuhnya sedikit bergoyang, dan berkata dengan lemah. Saat ini, kita hanya bisa mengulur waktu dan menunggu kedatangan True Devil Realm atau Suyun. Selain itu, kita tidak punya pilihan lain, tidak mungkin kita melarikan diri, dengan kultivasi kita, tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri dari bawah hidungnya. Begitu kita berpikir untuk melarikan diri, kita akan membuatnya marah, dan pada saat itu, hidup kita akan berada dalam bahaya. Menyeret. Ini tidak mudah untuk berlarut-larut, dia ada di sini untuk kakak laki-laki, dan saya di sini, ada banyak orang yang mengenal saya, begitu dia mengetahui bahwa saya adalah Hukian Mei, dia akan tamat. Hukian Mei berkata dengan lembut. Saat ini, dia bisa dikatakan sebagai orang yang paling gugup di sini. Huairou Muyu secara alami mengetahui situasinya, dan pada saat yang sama, Huairou Muyu tidak ingin terjadi apa-apa pada Hukian Mei. Lagi pula, dia tahu hubungan antara Hukian Mei dan Suyun, dan jika sesuatu terjadi pada Hukian Mei, dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada Suyun. Setelah berpikir sejenak, Huairou Muyu berbicara. Senior, apakah kamu di sini untuk mencari Suyun? Heh, kalau tidak apa. Omong-omong, gadis kecil, saya melihat bahwa Anda memiliki fitur halus dan bakat bawaan yang luar biasa. Sepertinya Anda bukan orang biasa. Katakan padaku, siapa dirimu? Kaisar Timur Penguasa Surgawi mengukur Huairou Muyu, cahaya melintas melewati matanya, dan dia mengangguk dan bertanya. Saya adalah wakil pemimpin aliansi dari seratus pertemuan aliansi Bei Yang, sementara Suyun adalah pemimpin aliansi. Setelah dia menyatukan Bei Yang, dia menyerahkan Bei Yang kepada saya untuk diurus. Huairou Muyu berkata dengan santai. Oh. Wajah Penguasa Surgawi Kaisar Timur menjadi dingin, kalau begitu, kamu adalah orang yang paling dekat dengan Suyun. Huff, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Gadis, ikutlah denganku, selama kamu ada di tanganku, Suyun pasti akan muncul dengan patuh. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih Huairou Muyu. Melihat itu, Hu Kian Mei menjadi cemas dan ingin mengambil tindakan, tetapi Huairou Muyu berbicara tepat waktu dan menghentikannya. Senior, jika kamu berpikir seperti ini, maka kamu salah besar. Suyun menunjuk saya sebagai wakil pemimpin aliansi karena dia melihat bakat saya, tidak ada banyak hubungan antara saya dan Suyun, saya percaya bahkan jika senior membunuh saya, Suyun tidak akan merasakan sedikitpun sakit hati. Huairou Muyu berkata dengan keras. Karena itu masalahnya, mengapa dia memberimu posisi penting sebagai wakil pemimpin aliansi? Gadis, apakah menurutmu aku, penguasa surgawi Kaisar Timur, semudah itu untuk ditipu? Kaisar Timur penguasa surgawi mendengus. Kata-katanya mengungkapkan kekuatan roh mendalam mistis yang mengenai telinga putih salju Huairou Muyu, menyebabkan dia merasa pusing. 737. Yang kuat adalah yang kuat, setiap kata dan tindakan bisa membunuh seseorang. Tubuh halus Huairou Muyu sedikit bergetar, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, wajah kecilnya sangat pucat, tanpa jejak darah, dia memegangi dadanya, menarik nafas dalam-dalam, menstabilkan pikirannya yang pusing, dan berkata dengan sekuat tenaga, Senior, jika kamu tidak percaya padaku, maka bunuh aku. Senior berpikir bahwa aku sangat penting bagi Suyun, maka kamu dapat mencobanya, dan lihat apakah Suyun akan membalas dendam untukku. Jadi maksudmu aku tidak bisa membunuhmu. Suara penguasa surgawi Kaisar Timur naik satu oktav, amarahnya tidak berkurang sedikitpun. Kekuatan Senior sangat tinggi, dan dapat dibandingkan dengan langit dan bumi. Bagi kami, Anda dapat dianggap sebagai dewa, dan nyawa semua orang di sini ada di tangan Anda. Senior secara alami dapat membunuh siapapun yang Anda inginkan, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu, tetapi jika Senior membunuhku, tidak akan ada artinya, dan jika Senior tidak membunuhku, mungkin aku bisa membantu Senior menemukan Hu Kian Mei. dan menemukan Suyun. Huairu Muyu berkata dengan tenang. Mendengar itu, kemarahan penguasa surgawi Kaisar Timur berangsur-angsur meredah, dan kilatan melintas di matanya, kamu membantuku menemukan Suyun. Huff! Konyol! Mengapa kau melakukan ini? Tentu saja untuk Bey yang... Huairu Muyu berkata tanpa sedikitpun kesopanan, pada akhirnya, Wakil Pemimpin Aliansi masih Wakil Pemimpin Aliansi, dan Bey yang ini masih milik Suyun. Saya tidak mau, jika Senior dapat menjaga Suyun, saya tentu saja akan melakukannya. Senang? Jadi, saya bersedia membantu Senior menemukan Suyun. Apakah begitu? Penguasa surgawi Kaisar Timur menganggupkan kepalanya, karena itu masalahnya. Katakan padaku, di mana Suyun? Suyun saat ini berada di Sekte Iblis Sejati. Kata Huairu Muyu. Sekte Iblis Sejati. Kaisar Timur penguasa surgawi mengerutkan kening. Penggarap roh di sekitarnya juga terkejut. Faktanya, banyak orang di sini mengenal Hukian Mei, dan karena penguasa langit Kaisar Timur sedang mencari Suyun dan Hukian Mei, mereka secara alami memiliki rencana di hati mereka. Kekuatan penguasa surgawi Kaisar Timur tidak biasa, haruskah dia menyerah pada Hukian Mei untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, kata-kata Huairu Muyu membuat mereka menyerah pada pemikiran itu. Selanjutnya, Huairu Muyu tiba-tiba menyebutkan, Sekte Iblis Sejati, menyebabkan orang-orang ini gemetar ketakutan. Untuk melindungi hidup mereka, mereka telah mengkhianati Hukian Mei. Meskipun mereka tidak akan dibunuh oleh penguasa langit Kaisar Timur, mereka tanpa sadar telah menyinggung Suyun. Perlu diketahui, di belakang Suyun berdiri Sekte Super dari alam Iblis, dan bahkan kuil naga perkasa tidak berani menyinggung perasaannya. Jika Suyun mengejar masalah ini, bahkan jika mereka melarikan diri sampai ke ujung bumi, mereka tetap akan mati tanpa keraguan. Memikirkan hal ini, banyak orang ragu-ragu dan tidak berani mengatakan apapun. Bukan karena penguasa langit Kaisar Timur tidak tahu apa-apa, dia juga telah menyelidiki masalah keterlibatan Suyun dengan Sekte Iblis yang sebenarnya. Kapan kamu pergi? Kaisar Timur penguasa surgawi berkata dengan suara yang dalam. Sudah lama. Apakah kamu tahu kapan kamu akan kembali? Ku dengar dia akan kembali dalam 3-5 hari. 3-5 hari. Setelah penguasa surgawi Kaisar Timur mendengar ini, dia mendengus dingin dan menghembuskan aura dingin. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Hukian Mei? Ini, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Penguasa surgawi Kaisar Timur memandangnya dengan curiga. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata, bahwa semua orang di kota utama ini kembali ke pulau Kaisar Timur. Iya pak. Bawahan penguasa surgawi Kaisar Timur berteriak keras, dan kemudian mulai menangkap mereka. Melihat itu, wajah Huairu Muyu berubah, dan dengan cemas berteriak, berhenti. Apa itu, gadis? Anda ingin menghentikan saya? Iya. Suara penguasa surgawi Kaisar Timur dipenuhi dengan niat membunuh. Junior ini tidak berani, hanya saja junior ini tidak tahu kenapa senior mencari Suyun. Huairu Muyu segera berkata, Heh, Hu Kian Mei adalah mitra kultifasi ganda Suyun, saya sangat jelas tentang ini, tetapi Suyun tidak sederhana, dia memiliki hubungan dekat dengan alam Wanhua, dan juga memiliki hubungan dengan leluhur pedang, dan dengan dukungan dari sekte iblis sejati, aku bukan tandingannya. Jadi, aku ingin berduel dengannya satu lawan satu untuk menghilangkan penghinaan yang dia timbulkan padaku di alam Wanhua saat itu. Kekuatan Suyun bukan tandinganmu, senior, dia pasti tidak akan melawanmu satu lawan satu. Jadi saya menangkap pasangan kultifasi gandanya. Mari kita lihat apakah dia akan menyerah dengan patuh. Meskipun penguasa ini tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Suyun, tetapi saya dapat mengatakan bahwa orang ini sangat setia, jika tidak mengapa dia menjadi musuh kita demi nenek moyang pedang. Saya yakin jika saya menangkap rekan kultifasi gandanya, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan saya. Dengan begitu, aku bisa membunuhnya. Penguasa Surgawi Kaisar Timur berkata, tetapi baru saja dia selesai berbicara, Huairu Muyu segera berteriak, senior, jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu salah besar. Hem, penguasa Surgawi Kaisar Timur menatapnya. Namun, Huairu Muyu tenang dan tidak tergesa-gesa saat dia berkata, Suyun tidak peduli tentang apapun untuk leluhur pedang, bukan karena dia menghargai persahabatan dan kebenaran, tetapi karena dia berpikir bahwa leluhur pedang memiliki nilai, dan dia dapat memperolehnya. Mendapat manfaat dari leluhur pedang, jadi dia melakukannya dengan sengaja. Di sisi lain, orang-orang yang dapat disingkirkan darinya tidak seperti itu. Suyun telah meninggalkan banyak mitra kultifasi ganda, dan di Bayang, setidaknya ada empat dari mereka. Senior dan Suyun sudah lama tidak saling kenal, tapi junior ini sudah lama bersama Suyun, dan sudah lama melihatnya. Oleh karena itu, junior ini percaya bahwa Suyun pasti tidak akan seperti seniornya. Huairu Muyu berbicara dengan sangat serius, dan ketika dia berbicara, matanya masih menatap penguasa Surgawi Kaisar Timur. Dia selalu berpikir bahwa keterampilan berbohongnya telah mencapai puncak, tetapi sekarang, tampaknya dia masih kurang dibandingkan dengan Huairu Muyu. Jika dia berbaring di depan penguasa Surgawi Kaisar Timur, dia akan gemetar sejak lama. Eksistensi tingkat ini akan dapat mengamati hati, mata, tindakan Anda, dan sebagainya, dan begitu ada perubahan yang tidak benar, mereka akan dapat menentukan bahwa Anda berbohong. Namun, Huairu Muyu melakukannya secara alami, tanpa cacat, seolah-olah apa yang dia katakan adalah apa yang telah dilakukan Suyun, dan Suyun benar-benar sampah. Penguasa Surgawi Kaisar Timur dan Huairu Muyu saling memandang untuk sementara waktu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara dingin penguasa Surgawi Kaisar Timur keluar lagi. Karena kamu mengatakan bahwa menangkap Hukian Mei tidak akan memaksa Suyun keluar, maka aku akan membantai Beyang. Bagaimana? Selain membuat marah Suyun dan memaksanya untuk bekerja sama dengan Wan Huarilem dan Sekte Iblis Sejati untuk menyerang Pulau Kaisar Timur Senior, tidak akan ada hasil lain. Senior hanya membuang-buang energinya dengan melakukan ini, itu tidak akan terjadi. Kegunaan apapun. Ini tidak akan berhasil, dan itu tidak akan berhasil. Lalu beritahu saya, apa yang harus saya lakukan. Penguasa Surgawi Kaisar Timur mulai tidak sabar. Huairu Muyu terdiam sesaat, lalu berkata dengan serius, Senior, bagaimana dengan ini? Serahkan masalah ini padaku. Aku akan menghubungi Suyun, dan mengelabui dia ke suatu tempat. Senior akan menyiapkan penyergapan dulu. Tunggu aku untuk memancing Suyun keluar. Senior bisa mengelilingi dan memusnahkannya. Dengan begitu, Senior bisa mengambil nyawa anjing Suyun. Bukankah penghinaan itu terhapus? Mendengar itu, penguasa Surgawi Kaisar Timur berpikir sejenak, dan setelah memikirkannya, sepertinya metode ini layak dilakukan. Saat ini, Suyun tidak berada di Beyang. Dia bersiap untuk menangkap orang-orang yang dekat dengan Suyun, dan menggunakan mereka sebagai sandera, mengendalikan Suyun terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Tapi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada seorang pun di Beyang yang bisa membuat Suyun memperhatikan mereka. Mungkin dia bisa menggunakan metode gadis ini untuk mencobanya. Kaisar Timur penguasa Surgawi berpikir pada dirinya sendiri, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Baiklah. Karena itu masalahnya, saya akan mempercayai Anda dan membiarkan Anda memancing Suyun keluar. Huairu Muyu segera membungkuk, Senior, yakinlah, Junior ini pasti tidak akan mengecewakanmu. N. Penguasa Surgawi Kaisar Timur mengangguk, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kotak kristal berbentuk berlian, lalu melemparkannya ke udara. Kotak kristal segera mengembang tanpa batas dan melayang di udara. Ketika tutup kotak dibuka, sejumlah besar pil hitam ke abu-abuan melayang keluar. Mereka seperti kepingan salju hitam yang melayang ke bawah, bergoyang ke arah setiap penggarap roh di kota utama. Ini adalah pil penghubung hati yang disempurnakan olehku, penguasa Surgawi Kaisar Timur. Setelah kamu mengkonsumsinya, hati dan jiwamu akan terhubung denganku. Hanya dengan pikiran, kalian semua akan mati. Sekarang, kalian semua harus menghonsumsi pil penghubung jantung ini. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh di tempat tanpa ampun. Kaisar Timur penguasa Surgawi berkata dengan dingin. Suaranya sangat keras dan jernih, menyebar ke seluruh kota utama. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, semua penggarap roh di kota utama menjadi gempar. Mereka bersujud di tanah, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat pil yang perlahan turun. Ini, ini sepertinya tidak pantas, tuanku. Kami, kami tidak bersalah. Seorang penggarap roh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia benar-benar tidak ingin hidupnya berada di tangan orang lain, dia percaya bahwa tidak ada penggarap roh yang menginginkan hal ini terjadi. Begitu dia menelan pil ini, itu berarti dia akan selamanya berada di bawah belas kasihan penguasa Surgawi Kaisar Timur, dan selamanya akan kehilangan kebebasannya. Dia percaya bahwa semua penggarap roh yang hadir memahami hal ini. Penguasa Surgawi Kaisar Timur hanya mengatakan kepada mereka untuk menelan pil dan mematuhinya, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan memberi mereka penawarnya. Dengan kata lain, semua orang di sini harus bergabung dengan Pulau Kaisar Timur dan menjadi pelayan penguasa langit Kaisar Timur. Itu hanya. Tepat ketika penggarap roh selesai berbicara, salah satu bawahan di samping penguasa Surgawi Kaisar Timur langsung muncul di depannya dan meninju kepalanya. Of! Suara kenari yang dihancurkan terdengar. Tubuh orang itu langsung hancur menjadi bubuk oleh tinjunya. Bahkan jiwanya menghilang tanpa jejak bersama angin. Dia benar-benar mati. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh segera setelah dia mengatakan akan melakukannya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka semua terkejut. Jika ada orang lain yang tidak makan, segera bunuh mereka. Penguasa ini tidak akan mengulanginya lagi. Tidak membunuhmu sekarang sudah memberimu hadiah besar, jangan gagal untuk menghargai kebaikanku. Kaisar Timur penguasa Surgawi berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan berteriak kepada bawahannya, aktifkan indera mata surga, jika ada orang di kota ini yang melakukan gerakan aneh, segera bunuh mereka, apakah kamu mengerti? Ya, yang mulia. Semua orang menjawab dan segera bubar, bergegas ke berbagai bagian kota untuk memantau semua orang. Kaisar Timur penguasa langit melirik ke sekeliling, lalu pandangannya tertuju pada Huayru Muyu dan Hukian Mei, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu belum makan? Cepat dan makanlah. Jika Anda tidak makan, saya tidak akan mempercayai Anda, dan bagi mereka yang tidak saya percayai, saya biasanya akan mengirim mereka ke surga barat. Apakah kamu mengerti? Ekspresi keheranan yang tersembunyi melintas melewati mata Huayru Muyu. Dia melihat pelet hitam ke abu-abuan yang perlahan mengambang di depannya, menarik nafas dalam-dalam, dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dipahami. Kalau begitu cepat dan makanlah. 738. Huayru Muyu sudah tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak makan, atau bahkan menunjukkan tanda-tanda tidak mau makan, penguasa surgawi Kaisar Timur akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, jika dia memakannya, maka semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan Su Yun akan tetap dalam keadaan pasif. Pada saat ini, Huayru Muyu dan Huayru Muyu sangat berkonflik. Penguasa surgawi Kaisar Timur memandang Huayru Muyu, matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Muyu, saya tidak makan pil ini. Saat itu, Huayru Muyu tiba-tiba berkata kepada Huayru Muyu dengan suara rendah. Mengapa Huayru Muyu berbalik? Jika aku memakannya, dia pasti akan menggunakanku sebagai sandera untuk mengancam kakak. Huayru Muyu menggertakkan giginya. Tapi jika kamu tidak memakannya, kamu akan langsung mati. Jika aku mati, setidaknya saudaraku bisa hidup. Nonahu, dia tidak tahu bahwa Anda adalah mitra kultivasi ganda Su Yun, dan dengan melakukan ini, Anda tidak akan membawa manfaat apapun bagi kami atau Su Yun. Sebaliknya, jika kami memakan pil, kami akan dapat mengambil tindakan dengan Su Yun, bekerja sama dengannya, dan tangkap semua penguasa langit Kaisar Timur dalam satu gerakan. Dengan cara ini, kita akan melenyapkan musuh besar bagi Su Yun, bukankah itu jauh lebih baik daripada mati seperti ini? Huayru Muyu berkata dengan serius. Mendengar itu, Huayan Mei terkejut sesaat, lalu menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Muyu, Su Yun tidak melihat orang yang salah. Menyerahkan Bey yang kepadamu adalah pilihan yang tepat. Kamu melihat sesuatu lebih komprehensif daripada aku. Kamu menyanjungku. Sebenarnya kamu tidak dangkal, tapi karena masalah ini menyangkut Su Yun, kamu bingung. Huayru Muyu menggelengkan kepalanya. Kemudian, mereka berdua memasukkan pil hitam ke abu-abuan ke dalam mulut mereka tanpa ragu. Melihat itu, keraguan yang tersisa di hati Kaisar Timur Kaisar Langit benar-benar hilang. Huayru Muyu telah menelan pil itu, jadi nyawanya ada di tangannya. Tidak perlu khawatir tentang kesetiaan sama sekali. Penguasa surgawi Kaisar Timur melemparkan piring bundar berwarna coklat ke arah Huayru Muyu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika ada situasi dengan Su Yun, gunakan ini untuk menghubungi saya. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan? Senior, tidak, Tuan, harap tenang, bawahan ini pasti akan menyelesaikan misimu. Huayru Muyu membungkuk dan berkata, N. Kaisar Timur penguasa surgawi menganggupkan kepalanya, matanya mengungkapkan jejak pujian. Kali ini, dia menatap Huayru Muyu lagi, dengan hati-hati mengukurnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, pujian di matanya menjadi semakin kuat, siapa namamu? Melaporkan kepada guru, nama keluarga bawahan ini adalah Huayru, dan namaku adalah Muyu. Huayru Muyu, nama yang bagus. Huayru, lakukan ini dengan baik, jika kamu berhasil, dan biarkan aku mengambil kultifasi Su Yun, dan harta sihir di tubuhnya, maka seluruh Bei yang akan menjadi milikmu. Tidak hanya itu, saya akan membuat pengecualian dan membiarkan Anda memasuki istana saya, berkultifasi ganda dengan saya, dan membantu Anda memperoleh kultifasi 10.000 tahun. Kata penguasa surgawi Kaisar Timur. Huayru Muyu segera berlutuskan, dan bersujud, terima kasih guru atas rahmatmu. Baiklah. Penguasa surgawi Kaisar Timur melambaikan tangannya, lalu berbalik dan terbang menuju Cakrawala, menghilang dalam sekejap mata. Melihat penguasa surgawi Kaisar Timur dan kelompoknya pergi, semua orang menghela nafas lega. Namun, tidak ada keraguan bahwa meskipun saraf semua orang rileks, hati mereka terasa berat, seolah-olah ada batu besar yang menggantung di atas kepala mereka. Tidak ada yang mengungkapkan ekspresi santai. Huayru Muyu menarik nafas ringan, lalu menoleh ke orang-orang di sampingnya, lewati perintah. Masalah penguasa langit Kaisar Timur yang datang ke sini tidak boleh dibocorkan, siapapun yang membocorkannya, seluruh kota akan dikubur. Selama Suyun mengetahui hal ini, penguasa langit Kaisar Timur pasti akan membunuh kita semua, mengerti. Bawahan ini mengerti, pria itu gemetar saat dia berbicara. Berikan perintah. Iya. Dengan itu, dia melarikan diri. Hukian Mei menatap orang yang pergi, wajahnya yang menawan juga dipenuhi dengan keseriusan. Dia berjalan mendekat dan bertanya pada Huayru Muyu, apa yang kamu rencanakan? Tunggu Suyun kembali. Huayru Muyu berkata dengan lembut. Iya. Hukian Mei menganggukkan kepalanya, tiba-tiba, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan bertanya, Muyu, kamu telah berada di dunia bela diri tertinggi begitu lama, dan telah melakukan bisnis selama bertahun-tahun, kamu pasti sangat berpengetahuan. Kanan. Apa yang salah? Izinkan saya bertanya sesuatu. Jika dua orang berbagi bakat bawaan mereka karena kultifasi ganda, apakah ada cara untuk menghilangkan hubungan aneh ini? Hukian Mei menatap Huayru Muyu, ekspresinya sangat serius. Huayru Muyu adalah orang yang cerdas, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Hukian Mei. Kamu berbagi bakat bawaanmu dengan Suyun. Itu benar, jika salah satu dari kita mati, bakat bawaan orang lain akan lumpuh. Muyu, aku tahu rencanamu. Saya rasa Anda bahkan tidak akan memberitahu Suyun bahwa kami berdua telah mengonsumsi pil itu. Saya mengerti Suyun, dan Anda juga mengerti Suyun. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan ditahan oleh penguasa langit Kaisar Timur, dan pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih buruk. Huayru Muyu terdiam, setelah beberapa saat, dia berbicara dengan lembut, aku tahu metode untuk menghapusnya, tapi kamu bisa memberitahunya, tapi aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Hukian Mei segera menindaklanjuti, tapi saya tidak berpikir kita harus menyerah begitu saja. Meskipun penguasa langit Kaisar Timur memaksa kita untuk mengonsumsi pil seperti itu, jika kita membunuhnya, efek racunnya akan hilang. Sebenarnya, aku punya rencana itu. Huayru Muyu melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata dengan lembut, meskipun penguasa surgawi Kaisar Timur telah pergi, mata dan telinganya pasti masih mengawasi kita. Ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita kembali dan berbicara. Baiklah. Di langit yang luas. Cepat. Lembah pedang perkasa telah kehilangan jubah suci langit jernih, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat ini, jubah suci langit cerah ada di tangan orang tak bernama, semua orang bergegas dan memikirkan cara untuk menghentikan orang tak bernama itu dan merebut jubah suci langit cerah dari tangannya. Penggarap roh yang tampak lebih tua berteriak kepada puluhan penggarap roh di belakangnya. Kecepatan semua orang sangat cepat, seperti bintang jatuh, mereka menginjak pedang terbang mereka dan bergegas maju. Hampir semua dari mereka menelan pelet sambil mendesaki yang dalam untuk bergegas maju, wajah mereka dipenuhi kecemasan, seolah-olah mereka takut jika mereka melambat bahkan untuk sesaat, harta yang mereka nantikan akan jauh. Jauh dari mereka. Kami terlambat mengetahui tentang jubah suci langit jernih. Sudah beberapa hari, dan dikatakan bahwa setidaknya ada beberapa ratus ribu orang menuju ke Gunung Pedang Seribu Awan. Jika kita pergi sekarang, akankah kita masih bisa mendapatkan Clear Sky Holy Robe? Seseorang berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Bodoh. Penggarap roh yang lebih tua segera memarahi, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan jubah suci langit jernih, setidaknya kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Dengan begitu banyak orang berkumpul bersama, itu pasti akan menimbulkan perselisihan. Ketika mereka mulai berkelahi, menang, apakah kita tidak bisa menuai keuntungan? Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan jubah suci langit jernih, jiwa dan harta sihir dari makhluk mati itu semua akan menjadi milik kita, bukan? Manfaat ini sepadan dengan kerja keras Anda. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar. Kakak benar. Kakak terlalu bijaksana. Haha. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka meningkatkan tenaga kuda mereka dan bergegas maju. Namun, tidak lama setelah sang pemimpin terbang ke depan, dia tiba-tiba melambat. Dia menatap kosong ke depan saat kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, dia benar-benar berhenti di udara. Melihat itu, penggarap roh di belakangnya semua berhenti di jalurnya. Kakak, ada apa? Apa? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Penggarap roh yang lebih tua mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke depan. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk, hanya untuk melihat bahwa tidak ada apapun di depan mereka, hanya jurang tak berujung dan langit merah. Mereka tidak bisa lagi melihat penggarap roh, dan yang disebut, gunung pedang seribu awan, juga telah menghilang tanpa jejak. Di dunia di depannya, hanya ada langit biru dan jurang yang gelap gulita. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi kaget yang sangat berlebihan. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidup mereka. Setelah meninggalkan gunung pedang seribu awan, Su Yun terbang dengan gila-gilaan, melewati aliran pedang, dan segera meninggalkan dunia pedang. Perjalanan ke dunia pedang benar-benar penuh dengan bahaya. Untuk dapat meninggalkan dunia pedang hidup-hidup, Su Yun tidak berani mengatakan bahwa itu karena dia terlalu kuat. Jika itu adalah situasi normal, Su Yun pasti tidak akan mengambil risiko untuk merebut jubah suci langit jernih, tetapi demi orang tua dan saudara perempuannya, untuk menyelesaikan sekte tertinggi dan menyelamatkan sekte iblis sejati, dia harus melakukannya. Melakukan hal ini, orang tua dari tempat gelap telah mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat melawan Ki mendalam tanpa batas adalah jubah suci langit jernih. Tanpa jubah suci langit jernih, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi orang-orang dari sekte tertinggi. Setelah mendapatkan harta karun itu, Su Yun segera bergerak dan bergegas menuju sekte setan sejati. Sekte tertinggi telah bergerak, dia telah membuang banyak waktu di dunia pedang, dia tidak tahu seperti apa situasinya, jika pertempuran antara sekte iblis sejati dan sekte tertinggi dimulai, itu benar-benar tidak terkendali. Tidak dapat menghubunginya, Su Yun merasakan bahaya yang semakin besar. Setelah memasuki alam iblis sejati, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan berlari kencang. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan gerbang gunung sekte setan sejati. Namun, ketika dia memasuki gerbang gunung, dia menemukan bahwa seluruh sekte iblis sejati sangat pendiam dan aneh. Dia hanya bisa melihat beberapa penggarap iblis bergerak di dalam. Ketika penggarap iblis melihat Su Yun terbang, mereka segera bergegas mendekat dan berlutut untuk menyambutnya. Salam, Tuan Raja Iblis. Apa yang sedang terjadi? Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan, di mana para tetua. Di mana wakil pemimpin sekte melapor kepada guru, para tetua dan pemimpin sekte telah keluar untuk menangani beberapa masalah. Seorang penggarap iblis berkata dengan hormat. Apa itu? Bawahan ini tidak tahu. Wakil pemimpin sekte tidak mengizinkan masalah ini bocor, jadi hanya wakil pemimpin sekte dan yang lainnya yang mengetahuinya. Begitukah? Apakah orang-orang dari sekte tertinggi datang? 20 ribu orang datang, tetapi mereka dimusnahkan dan mayat mereka dibawa pergi oleh wakil pemimpin sekte. Oh, mendengar itu, Su Yun langsung kaget. Oh benar, Tuan Raja Iblis, bawahan ini telah menangkap seorang manusia. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari Bayang dan memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Bawahan ini tidak mengetahui identitasnya, jadi saya mengurungnya. Bukan Tuan. Ingin melihatnya. Penggarap Iblis berkata lagi. Seseorang dari Bayang. Mendengar itu, hati Su Yun menegang, dan langsung berkata, Cepat bawa aku ke sana untuk melihatnya. Tuhan, tolong lewat sini. 739 Penjara sekte setan sejati bukanlah tempat biasa, tidak hanya ada segala macam pesona pertahanan dan diagram susunan, ada juga sejumlah besar jebakan, dan ada juga 700 penggarap Iblis yang kuat yang menjaganya, bahkan jika itu adalah seorang kaisar roh, mereka tidak akan bisa keluar, apalagi hanya penggarap roh dari dunia bela diri tertinggi. Su Yun dibawa pergi oleh Devil Cultivator sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum dia berubah menjadi penjara. Di dalam penjara, seorang penggarap roh laki-laki kurus tanpa ki yang dalam sedang bersandar di dinding, matanya menatap kosong ke langit-langit, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Saat Su Yun berjalan mendekat, pria itu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Melihat siapa itu, dia segera merangkak dari tanah, meraih jeruji besi penjara dan berteriak sekuat tenaga, pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi, akhirnya aku melihatmu, pemimpin aliansi. Seorang penanam roh dengan kultivasi yang luar biasa sebenarnya mulai menangis. Su Yun dengan cepat berjalan mendekat, menatap pria itu, dan menyadari bahwa dia adalah Li San, yang bekerja di kamar dagang Huairu, dan segera berkata kepada penggarap iblis di sampingnya, buka selnya. Baik tuanku, penggarap iblis segera melangkah maju dan melepas segel di sel. Li San yang berada di dalam segera berlari keluar, berlutut di depan Su Yun, dan berteriak, pemimpin aliansi. Sesuatu terjadi pada Beyang, penguasa surgawi Kaisar Timur tiba-tiba turun ke atas Beyang dan membunuh banyak orang kita. Kota utama Huairu sangat cemas saat ini, pemimpin aliansi, tolong cepat pergi ke kota utama untuk menyelamatkan mereka, jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Semakin banyak Li San berbicara, semakin dia menjadi bersemangat. Semakin dia berbicara, semakin dia terkejut. Wajahnya pucat pasi. Melihat itu, wajah Su Yun berubah. Penguasa surgawi Kaisar Timur. Dia telah melupakan orang ini. Sejak terakhir kali mereka bertarung di alam Wan Hua, mereka telah membentuk dendam. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan sangat tercela, untuk benar-benar bergerak di Beyang. Su Yun tidak berani ragu, dan langsung berteriak, Li San, cepat ikuti aku kembali ke Beyang. Iya pak. Teriak Li San. Su Yun hendak pergi, tetapi ketika penggarap iblis melihatnya, dia langsung bertanya, Tuhan iblis, apakah Anda perlu menggunakan kekuatan sekte setan sejati? Mendengar itu, langkah kaki Su Yun berhenti, dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, sekte tertinggi menekan kita hari demi hari, sekte iblis sejati tidak memiliki cukup tenaga, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk peduli dengan masalah ini? Lebih jauh lagi, ini adalah masalahku, sebagai raja iblis dari sekte iblis sejati, aku belum bisa berbuat banyak untuk sekte iblis sejati, dan malah menimbulkan masalah di mana-mana, aku sudah sangat malu. Jangan beritahu oktagon anisi tentang masalah ini, ketika saya selesai menangani masalah Beyang, saya akan kembali untuk membantunya. Dengan itu, Su Yun keluar dari penjara. Penggarap iblis segera menangkupkan tinjunya dan membungkuh, dengan hormat mengirim Su Yun pergi. Dengan teknik void tearing sekte iblis sejati, Su Yun dan Li San dengan cepat meninggalkan sekte iblis sejati dan memasuki Beyang. Li San diperintahkan oleh Huayru Muyu untuk datang ke sekte setan sejati untuk mencari bantuan. Menghadapi seorang ahli seperti penguasa langit Kaisar Timur, selain mencari bantuan Su Yun, dia tidak punya pilihan lain. Beberapa penggarap roh yang pernah dia hubungi adalah lawan dari penguasa langit Kaisar Timur, dan bahkan jika ada orang yang dapat melawan penguasa langit Kaisar Timur, mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Tidak ada yang mau menyinggung seorang tiran demi Beyang. Su Yun sangat cemas, dia bergegas menuju Beyang dengan kecepatan yang sangat cepat, kekuatan penguasa langit Kaisar Timur sangat tinggi, dapat dikatakan bahwa di antara orang-orang yang datang untuk membunuh leluhur pedang, tidak ada dari mereka yang lemah, apapun salah satunya adalah keberadaan yang tidak bisa dilawan oleh Huayru Muyu dan pedagang lainnya. Saat itu, seorang penyihir bunuh diri kecil telah menyebabkan banyak orang di Bey yang mengalami sakit kepala, tetapi sekarang Kaisar Langit Timur yang berdaulat, bukankah itu akan lebih menyusahkan? Su Yun bergegas, dan dengan cepat bergegas ke kota utama. Namun, pemandangan yang ramai di kota utama membuatnya terpana. Seluruh kota tidak mengalami banyak kerusakan, juga tidak memiliki banyak jejak pertempuran. Hanya ada beberapa kerusakan di gerbang kota, dan beberapa esensi darah yang tidak dapat dibubarkan. Selain itu, tidak ada yang lain. Semuanya seperti biasa, tidak banyak perubahan, tapi yang membuat Su Yun penasaran adalah semua orang di sini memiliki wajah penuh kekhawatiran dan berat, dan tidak ada yang menunjukkan senyuman. Apa yang sedang terjadi? Semakin Su Yun melihat, semakin penasaran dia, dan segera bergegas menuju mansion. Saat memasuki mansion, gadis pelayan Xiao Chui segera berteriak. Nona, Nona, pemimpin aliansi telah kembali, pemimpin aliansi telah kembali. Xiao Chui berteriak kaget sambil berlari menuju kamar Huayru Muyu. Saat suara itu keluar, Huayru Muyu dan Hukian Mei yang berada di dalam rumah langsung berlari keluar. Ketika mereka melihat Su Yun berjalan ke dalam rumah dengan aman, kedua gadis itu memiliki ekspresi yang rumit di mata mereka. Hukian Mei dengan ringan menutupi bibirnya, sedikit kegembiraan dan air mata di matanya, tetapi dia mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali dan meremas senyum menawan, tidak mengungkapkan jejak tangisan. Adapun Huayru Muyu, dia relatif tenang, tetapi mata musim gugurnya yang dalam menunjukkan kelelahan dan ketidakberdayaan dari waktu ke waktu. Kaka, kamu akhirnya kembali. Hukian Mei berseru pelan, lalu berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Yun. Su Yun memeluk Hukian Mei dengan erat, dan baru melepaskannya setelah beberapa saat hangat. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Dia menghela nafas lega. Tentu saja tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Lihatlah betapa khawatirnya dirimu. Hukian Mei berkata sambil menyeringai, wajahnya penuh relaksasi. Su Yun mengungkapkan sedikit senyuman, menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya, menatap Huayru Muyu, dan mengangguk padanya, Muyu, di mana penguasa surgawi kaisar timur. Ayo pergi. Huayru Muyu berjalan perlahan. Dia pergi tanpa alasan. Su Yun mengerutkan kening, apa yang terjadi di sana. Penguasa surgawi kaisar timur secara alami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Dia secara pribadi datang ke sini untukmu, tetapi kamu tidak berada di Beyang, jadi dia tidak dapat melakukan apapun padamu. Karena itu, dia berencana untuk membantai Beyang untuk melampiaskan amarahnya padamu. Tentu saja, saya tidak membiarkan dia berhasil. Dengan seni bela diri, bahkan seratus Huayru Muyu tidak akan mampu menghentikan satu jari pun dari penguasa langit kaisar timur, tetapi dia tidak fasi seperti saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan membantunya memancingmu keluar dan menggunakan tangannya untuk membunuhmu, sementara aku akan duduk di atas Beyang. Dia mendengarkan penyerahanku dan pergi. Huayru Muyu berbicara dengan santai, tetapi saat dia berbicara, dia melihat ke samping. Suyun bukan orang idiot, dia tahu apa yang sedang terjadi, dia berpikir sejenak, lalu bertanya, kaisar timur penguasa langit bukanlah orang yang bodoh, apa yang kamu katakan hanyalah sisi ceritamu, bagaimana mungkin dia percaya begitu mudah? Itu benar, penyerahanku padanya memang sangat mencurigakan, dan dia tidak punya alasan untuk mempercayaiku, tapi dibandingkan dengan membunuhku, jelas menggunakanku lebih menguntungkan baginya, jadi dia memilih untuk mempercayaiku, dan dalam istilah kesetiaan, dia memaksa kita untuk mengkonsumsi pil aneh. Pil ini dibuat khusus olehnya, dan setelah kita mengkonsumsinya, dia bisa membunuh kita semua dengan satu pikiran, jadi dia tidak khawatir aku akan mengkhianatinya. Tapi Suyun, Anda tidak perlu khawatir, saya sudah mengeluarkan pil ini, jadi tidak ada yang terjadi pada saya di seluruh kota utama. Kata Huayru Muyu. Itu benar. Huayru Muyu memandangi wajah Suyun yang berangsur-angsur berat, dan tertawa, bahkan jika Kaisar Timur penguasa langit telah menghitung semuanya, dia tidak akan pernah menghitung bahwa kita akan memiliki cara untuk mengeluarkan pilnya, saya yakin dia pasti meledak dengan amarah, benar. Sekarang, haha. Mendengar kata-kata kedua gadis itu, hati Suyun melonjak beberapa kali, dia memandang mereka berdua dengan curiga, aku tahu lebih baik darimu kekuatan seperti apa yang dimiliki penguasa surgawi Kaisar Timur, hal-hal yang disempurnakan oleh keberadaan roh. Kaisar bukanlah hal yang bisa disingkirkan oleh guru roh langit, Muyu, Mayer, kalian berdua tidak berbohong padaku kan? Bagaimana bisa? Hu Kian May berkata, Suyun, kupikir kamu harus tahu bahwa aku tidak pernah berbohong padamu. Lalu metode apa yang kamu gunakan untuk menghilangkan efek pil penguasa langit Kaisar Timur? Meskipun orang-orang dari kamar dagang Huayru bukan penggarap roh yang kuat, pengetahuan dan pengalaman mereka tidak lebih lemah dari Kaisar Roh, metode untuk menghilangkan efek pil tidak sulit, saya hanya perlu mengumpulkan beberapa bahan untuk menyempurnakan penawarnya, tetapi di antara bahan-bahan ini, ada beberapa yang sangat berharga, saya mencari di seluruh kamar dagang Huayru, dan hanya menemukan dua di antaranya, cukup untuk menghilangkan efek pil untuk saya dan Hu Kian May, yang lain mungkin tidak seberuntung itu. Kata Huayru Muyu. Mendengar itu, mata Suyun masih dipenuhi kecurigaan. Dia percaya bahwa penguasa surgawi Kaisar Timur telah memaksa semua orang untuk minum obat, tetapi dia tidak percaya bahwa Huayru Muyu dan yang lainnya akan dapat menghilangkan efek obat tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dada Huayru Muyu. Tangan besar dan kulit harum dan lembut dipisahkan oleh selapis sutra. Hah! Tubuh halus Huayru Muyu bergetar, dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Suyun, hanya untuk melihat Suyun menutup matanya, diam-diam mengaktifkan Ki yang dalam, jejak Ki mistis merembes ke tubuh halus Huayru Muyu dari telapak tangannya. Melihat itu, Huayru Muyu dan Hukian Mei yang terkejut segera memahami tindakan Suyun. Suyun ingin menyelidiki situasi di tubuh mereka. Jika Huayru Muyu berbicara, Suyun pasti bisa merasakan sesuatu. Apa yang Kaisar Timur Kaisar Surgawi berikan kepada orang-orang ini jelas merupakan pil tipe roh. Pil semacam ini menggunakan Ki misterius untuk mencengkram nadi kehidupan seseorang, dan pemilik pil tersebut dapat menggunakan rohnya untuk mengendalikan Ki ini. Hanya dengan satu pemikiran, dia bisa mematahkan nadi kehidupan pihak lain, dan pihak lain akan mati tanpa keraguan. Tentu saja, garis hidup ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental. Hanya penggarap roh yang kuat seperti penguasa Surgawi Kaisar Timur yang bisa memperbaiki pil yang mengerikan itu. Suyun memeriksa tubuh Huayru Muyu, dan setelah beberapa saat, dia meletakkan tangannya yang besar di dada Hukian Mei yang mengjulang tinggi. Hukian Mei menatap Huayru Muyu yang wajahnya memerah, dan sudut bibir merah mudanya sedikit terangkat. Dia tidak sedikit pun pemalu, dan malah menjulurkan dadanya, memperlihatkan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Setelah memeriksa sebentar, Suyun menarik tangannya, wajahnya yang berat menunjukkan ekspresi lega sepertinya kalian baik-baik saja. Melihat ini, kedua gadis itu menghela nafas lega. Namun, orang-orang di kota utama dalam kesulitan. Huayru Muyu menggelengkan kepalanya, bukan hanya kita berdua yang telah menghonsumsi pil ini, semua orang di kota utama telah mengkonsumsinya, dan Suyun, ada orang-orang dari penguasa Langit Kaisar Timur di kota. Kamu sudah memasuki kota, saya percaya bahwa penguasa Surgawi Kaisar Timur akan tiba dalam beberapa hari, kita harus bersiap dengan cepat. Apa maksudmu? Suyun bertanya. Tentu saja, aku akan mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Huayru Muyu berkata dengan lembut, kamu dan aku akan membuat pertunjukan dan membingungkan penguasa Surgawi Kaisar Timur. Ketika waktunya tepat, kamu akan segera membunuhnya. Jika menurutnya pil itu masih efektif untukku, maka dia pasti akan melakukannya percayalah padaku. Suyun, ini satu-satunya kesempatan kita. Baiklah. Suyun menganggupkan kepalanya dengan serius. 740 Seluruh kota sunyi senyap, masalah setiap orang yang dipaksa menelan pil tidak dapat disembunyikan dari Suyun, jadi Huayru Muyu mengaku. Suyun telah menghabiskan banyak kekuatan di dunia pedang, tapi dia belum beristirahat. Setelah berdiskusi dengan Huayru Muyu sebentar, dia kembali ke rumah untuk bermeditasi, tetapi Hukian Mei juga masuk, keduanya menutup pintu dan memulai kultifasi ganda. Huayru Muyu memimpin beberapa pelayan menuju kamar dagang. Kembalinya Suyun terlalu mendadak, dia percaya bahwa penguasa langit Kaisar Timur telah menerima berita tentang kepulangannya ke Bei Yang, mungkin penguasa langit telah bergerak dan menuju ke tempat ini. Kamar dagang utama masih ramai dengan orang, tetapi semua orang tidak lagi seantusias sebelumnya. Mereka hanya terus-menerus meminta staff layanan untuk menemukan barang yang mereka butuhkan. Diakini bahwa sebagian besar orang di sini ingin menemukan beberapa bahan dari kamar dagang dan menggunakan metode mereka sendiri untuk menghilangkan efek pil di tubuh mereka. Namun, hingga saat ini, belum ada yang berhasil. Suyun tahu bahwa penguasa langit Kaisar Timur akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa langit Kaisar Timur akan datang ke Bei Yang untuk menimbulkan masalah. Nona, ada pertempuran skala besar di utara kota. Sepertinya seseorang tidak tahan lagi dan ingin meninggalkan kota. Seorang pelayan berlari dan berkata dengan cemas kepada Huairu Muyu. Kalau begitu biarkan mereka meninggalkan kota. Huairu Muyu berkata tanpa ekspresi. Ya, ya, pelayan itu langsung kabur. Namun, saat ini, orang lain yang melayani kamar dagang Huairu dengan cepat berlari. Nona, ada keributan di cabang di sebelah barat kota. Banyak orang yang menghancurkan cabang. Mereka ingin merebut lebih banyak bahan dan menggunakannya untuk menghilangkan kelainan pada tubuh mereka. Pria itu terengah-engah saat berbicara. Biarkan mereka merebutnya, kirim seseorang untuk menjaga ketertiban. Jangan membuat terlalu banyak keributan. Huairu Muyu melanjutkan, tapi ekspresinya acuh tak acuh. Melihat itu, pelayan itu bingung, tetapi pada akhirnya, dia tidak bertanya lagi dan berbalik untuk pergi. Sebenarnya, ini adalah hasil yang tak terelakkan, Huairu Muyu sudah memikirkannya. Dengan hal seperti itu terjadi, bagaimana kota utama bisa damai. Kekacauan pasti akan terjadi, tapi dia tidak punya tenaga untuk menghentikannya sekarang. Dia berjalan ke kamar dagang dan tiba di depan ruang penyimpanan. Orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan saat ini sedang bersandar di pintu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Melihat ekspresinya yang cemas, terlihat jelas bahwa dia juga mengkhawatirkan masa depannya. Melihat Huairu Muyu telah berdiri, pria itu dengan cemas berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada Huairu Muyu. Salam Nona Muda. Apakah semuanya sudah siap? Huairu Muyu berkata dengan acuh-ta'acuh. Semuanya disiapkan sesuai permintaan Nona. Semuanya menumpuk di dalam, kata Kusou dengan serius. Sangat bagus. Huairu Muyu menganggupkan kepalanya dan memberi isyarat kepada orang-orang di sampingnya dengan matanya. Sekelompok orang masuk ke gudang dan mulai mengangkut material. Huairu Muyu menatap Kusou yang kecewa, dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi pada anda. Tidak ada yang akan mati. Mengapa? Kusou mengangkat kepalanya dan memandang Huairu Muyu, dia terkejut, Nona, apakah anda punya cara untuk menghilangkan gejala kami? Tidak, Huairu Muyu berkata terus terang. Kemudian, Suyun telah kembali ke kota utama, dan memiliki kepercayaan mutlak pada saya. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, saya akan dapat membunuhnya, dan menyerahkan kepalanya kepada penguasa langit Kaisar Timur. Jika Kaisar Timur Sky Soverein senang, mengapa dia membunuh kita? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Hah? Mendengar itu, Kusou terkejut, Nona, anda benar-benar ingin bergerak melawan pemimpin aliansi Suyun. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Huairu Muyu mendengus. Tapi pemimpin aliansi Su memperlakukanmu dengan baik. Tidak buruk, antara dia dan aku, kami hanya menggunakan satu sama lain. Dia mengandalkan saya untuk mengelola Bey yang untuk menghasilkan uang, dan paling banyak, dia hanya memperlakukan saya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Ini tidak buruk. Tempat seperti Bey yang seharusnya tidak berada di tangan Suyun, itu harus menjadi milikku. Terlebih lagi, penguasa langit Kaisar Timur sangat kuat, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Suyun. Jika aku bergabung dengan penguasa langit Kaisar Timur, itu pasti akan lebih kuat daripada mengikuti Suyun. Ekspresinya sangat serius, dan ekspresinya sangat serius. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Mendengar itu, wajah kaget Kusou tiba-tiba menjadi tenang, dan matanya berkedip dengan cahaya aneh. Sesaat kemudian, tubuhnya bergoyang, dan berubah menjadi pria lain yang mengenakan jubah perak dengan pedang panjang di punggungnya. Kusou ini sebenarnya palsu. Melihat itu, wajah Huairo Muyu menunjukkan ekspresi kaget, kamu. He he, sepertinya Nona Huairo memang setia kepada Lord Skye Sovereign. Bagus sekali, dengan kesetiaanmu, Lord Skye Sovereign pasti akan sangat senang jika dia tahu. Pria itu menangkupkan tinjunya ke arah langit dan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Huairo Muyu diam-diam mendengus, menyembunyikan keterkejutannya, dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Apa? Apakah Anda di sini untuk memantau saya? Itu benar, saya awalnya adalah laki-laki Suyun, dan sekarang saya tiba-tiba beralih ke Lord Skye Sovereign, dia akan mencurigai saya. Nona Huairo, Anda tidak perlu berpikir seperti itu, saya tidak datang ke sini hanya untuk Anda. Ketika Lord Skye Sovereign pergi, dia meninggalkan saya, tujuannya hanya agar saya menunggu di sini untuk berita tentang Suyun, bagaimana, Nona Huairo, Suyun memasuki kota belum lama ini, kan? Apa dia pergi mencarimu? Ya. Huairo Muyu berkata tanpa ragu, penampilan orang-orang di kota membuatnya curiga, jadi aku menceritakan semuanya padanya. Kau menceritakan semuanya padanya, wajah orang itu sedikit berubah, apa katamu? Saya mengatakan kepadanya bahwa saya berkolusi dengan penguasa surgawi Kaisar Timur dan berencana untuk memancingnya ke dalam perangkap yang Anda buat untuk membunuhnya. Saya mengatakan kepadanya untuk bekerja sama dengan saya dan tidak menunggu Kaisar Timur penguasa surgawi bergerak dan membunuh dia dulu. Apa? Ketika orang itu mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat marah, wanita licik. Beraninya kau mengkhianati Lord Skye Sovereign dan mempermainkan kami. Anda mencari kematian. Dengan itu, dia akan bergerak. Tunggu. Huairo Muyu berteriak. Gerakan pria itu membeku saat dia mendengus, apakah kamu memohon belas kasihan? Tidak, itu hanya penjelasan. Huairo Muyu berkata dengan acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun rasa takut di wajahnya. Penjelasan, apalagi yang bisa dijelaskan. Huairo Muyu memandangnya dengan ringan, Tuan, izinkan saya bertanya kepada Anda, dapatkah Anda menyembunyikan masalah kedatangan penguasa surgawi Kaisar Timur dari Suyun? Setelah pria itu mendengar ini, dia menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan sepatah katapun. Ini tidak mungkin disembunyikan, metode Suyun menantang surga, dia mendapat dukungan dari Sekte Iblis Sejati, dia mendapat dukungan dari Alam Wanhua, dan bahkan mendapat dukungan dari Leluhur Pedang. Meskipun ini semua adalah informasi yang saya telah berkumpul, saya juga tahu bahwa Suyun saat ini bukan lagi keberadaan biasa, energinya sangat kuat, saya pikir jika penguasa langit datang dan melakukan sesuatu, dia pasti akan mengetahuinya, jadi jika saya berbohong kepadanya, bukankah itu akan membuatnya curiga? Buat dia waspada terhadap saya, dan bahkan menganiaya saya. Jadi saya mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Tentu saja, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Mengapa? Karena aku akan membiarkan Suyun mengalahkanku di permainanku sendiri, dan aku juga akan membiarkan kalian mengalahkanku di permainanku sendiri. Dengan mengatakan itu, pria itu terkejut sesaat, dia segera melepaskan kekuatan profound di tangannya dan bertanya, kalahkan dia di permainannya sendiri. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti? Itu hanya jebakan di dalam jebakan. Huairo Muyu berkata perlahan, Suyun berpikir bahwa aku berpura-pura mengkhianatinya dan bergandengan tangan dengan Lord Sky Sovereign untuk menganiayanya, jadi dia mengikuti nasihat yang kuberikan padanya sebelumnya dan bergerak melawan Lord Sky Sovereign sebelum Lord Sky Sovereign membuat kepindahannya. Kemudian, Lord Sky Sovereign juga bisa selangkah lebih maju darinya dan menyiapkan penyergapan untuk membunuh Suyun. Tiga hari kemudian, aku akan memancing Suyun keluar dari kota dan menuju Danau Bulan Sabit di selatan. Kalian pergi dan minta Lord Sky Sovereign untuk mempersiapkan dan mengadakan pertunjukan. Saat Suyun tiba, pancing dia ke dalam jebakan, dan kalian segera bunuh dia. Bunuh dia. Jika itu masalahnya, Suyun pasti akan mati. Mendengar itu, pria itu mulai merenung. Huairo Muyu memandangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan meragukan kesetiaan saya, hidup saya ada di tangan penguasa langit, menurut Anda siapa yang akan saya pilih? Nona Huairo terlalu memikirkannya. Aku tidak meragukan kesetiaanmu kepada Lord Sky Sovereign, tapi Suyun tidak semudah itu untuk dihadapi. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah sacet dari tas luar angkasa di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Huairo Muyu. Ini adalah bungkusan yang diminta Lord Sky Sovereign untuk kuberikan padamu. Huairo Muyu mengambilnya dan melihatnya sejenak. Dia merasa bahwa sacet itu sangat harum dan menyegarkan, dan memegangnya di tangannya, kultivasinya benar-benar meningkat pesat, dan ki yang dalam di tubuhnya tampaknya menjadi lebih padat. Harta karun, Huairo Muyu berkata dengan acu-ta'acu, hanya dengan cengkeraman biasa, kekuatanku telah meningkat setidaknya 30 persen. Haha, itu benar, pria itu tertawa terbahak-bahak di permukaan, memang terlihat seperti itu, tetapi kenyataannya tidak. Huairo Muyu mengerutkan kening, apa maksudmu dengan itu? He he, kamu tidak tahu. Sacet ini disebut, Sacet Yin Delight. Itu milik Ratu Yin Delight dari alam biskin sejati. Di permukaan, tampaknya dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi di faktanya, itu diam-diam merampok kultivasi seseorang sekarang setelah Anda memegangnya, Anda merasa kekuatan Anda meningkat 30 persen. Sebenarnya ini hanya ilusi, kekuatanmu sama sekali tidak bertambah, sebaliknya Sacet ini menyerap kultivasimu, dan kekuatanmu perlahan menurun. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kultivasi Anda akan benar-benar tersedot hingga kering, dan Anda akan menjadi manusia tanpa energi roh yang mendalam. Pria itu tertawa sinis. Apa? Pandangan keheranan melintas melewati mata Huairoo Muyu. Ini untuk berjaga-jaga. Pria itu tertawa dingin, pergi dan berikan Sacet ini kepada Suyun sekarang, biarkan dia mengambilnya. Setelah 3 hari, kultivasinya akan hilang tanpa disadari, dan pada saat itu, Suyun tidak akan berbeda dengan sampah. Pada saat itu, bukankah-bukankah mudah untuk membunuhnya? Huairoo Muyu terdiam. Saya pikir Nona Huairoo harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Lakukan dengan baik, bunuh Suyun, dan penguasa langit pasti akan senang. Pada saat itu, penguasa langit pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal, dan Anda pasti akan melambung ke puncak. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Huairoo Muyu masih berdiri di tempat yang sama, setelah pria itu pergi, dia mengambil Sacet di tangannya dan melihatnya sebentar, dia menarik nafas dalam-dalam, melemparkan Sacet itu ke dalam tas luar angkasa, berbalik, dan segera keluar dari gudang. Terima kasih.